Oke ya teman-teman nih sebentar aja nih kita review unit P226 nya ya yang udah kita modif pakai trigger metal jadi kalau kemarin kita tes unit district Eagle nya tembus ke kardus ini kardus tebel ini juga sanggup ternyata guys sudah saya coba ini kita buktikan pakai 5BB oke langsung aja yang selama-lama ini murah guys ya di toko-toko terdekat ini unitnya paling mudah didapet stoknya murah 20ribuan sampai 18ribuan gitulah upgrade nya juga mudah nggak susah gitu ya unitnya kecil padat mantep enggak juga beda sama fitur beretta tapi kalau fitur beretta susah nyari springnya karena ini mesti nempal lagi ke toko bobot tapi kalau ini mah gampang cari springnya spring ukuran punya beretta azuri juga masuk kemari powernya nemu mantep joss dan antara piston silindernya itu juga ke mulut chamber nok nggak ada angin bocor tinggal hanya kita memperkuat bagian piston ajalah dipadetin Oke ini kita coba langsung tertesnya tadi ini iseng saya tes ada yang nancap tuh oke kita tes ini kosong boleh dicek dulu sebentar kosong ya kosong-kosong kita tes kita tes oke te Spectrum wow mu suara koknya keren guys kayak asli ya gimana disini 1, 2, 3 1, 2, 3 Masuk 1 1, 2, 3 Lancep lagi Tetes lagi 1, 2, 3 Mental 1, 2, 3 Mental Habis Berapa BB? Tadi 5 Tadi tembusnya 1 Ini jadi powernya lumayan Kita coba lagi Penasaran Kalau jaraknya agak jauhan Gimana tadi itu jarak dekat Sementara 3, 4, 5 Ini agak jarak jauh Terkiraan 30 cm 1, 3 1, 2, 3 Masuk Masuk guys Ini bawah 1, 2, 3 Mental 1, 2, 3 Masuk lagi 1, 2, 3 Masuk lagi Habis Sorry Jadi tadi 5 BB Yang nancem ada Ini 2 Beberapa Kita cek di dalam Ada berapa itu yang masuk 1, 2, 3, 4 Yang tadi yang pertama jarak dekat Yang kedua jarak 30 cm Wow Good job power Six hour P226 Unit andalan Dan itu si Apa Si barong ya Si barong Si disrigo Oke ini unit langkahnya Kita mau rekomen ini kapan-kapan ya Kita review Ini unit langkah nih guys Saya simpen ini Keren Oke Terima kasih teman-teman Salam olahraga Terima kasih udah nonton Selamat sore Dan selamat berkati kita Tetap semangat